kita lagi main jurus tau-tau kalau kita posisinya kita megang gak pas ngebenerinnya di putaran 4 dari sini lari ke atas sempurna lagi gitu nah kelima itu yang tadi saya bilang dari sini gak selamanya harus ke sini udah menentukan arah dari sini ya lari lagi ke sini makanya kalau dibilang 5 5 tinggal yang terenam itu sebenarnya proses juggling ini proses pindah tangan udah ngebiasain nyari peluang, cara nangkep gagang kenal? tapi jugglingnya wajib terlihat wajib karena kalau ini muter aja masih bisa kita tangkep apalagi ini cuma pindah ke sini doang tapi pertama belajar kan begini rebut rebut oke tangkep pek rebut ini biar yang ditangkep ini kita rebut ini didorong ya ini diputer kan larinya kesong-kesong juga jadi itu cuma sebatas teori latihnya maaf selamat menikmati 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 bang roby bang roby ini beliau salah satu praktisi pencak silat yang mudah-mudahan main kemarin kita ke depan silat rahminya bang ya apapun bobot nanti daripada pertemuan kita sekarang poin pertamanya silat rahminya terima kasih sudah didatangi sebenarnya bang yang tahu sih golok yang ideal itu gimana sih buat kita jenis golok kayak gimana gitu sama tertarik sih sebenarnya puterannya bang puterannya bang itu semuanya berarti ya artinya alhamdulillah kalau beliau tertarik sama semuanya jadi bang kan banyak di youtube yang pada golok iya sih banyak nonton juga cuman nih bang herman boleh juga nih gitu pengen tahu aja jadi kita sambil santai aja ini mungkin nanti ada beberapa gerakan putaran tapi putaran yang itu-itu juga jadi kalau temen-temen ngerasa ini bakalan ulangan nih udah close aja videonya ganti yang lain nah putaran di golok itu kan tapi saya bilang ada 6 ya 6 jenis atau 6 kembangan tambah 1 salam sebenarnya poin intinya ada di salam tentang kekelamatan nanti secara teknik ada sebenarnya kalau tadi buat apa belajar golok buat seni buat apa sebenarnya di tekniknya ada golok apa lagi tadi golok yang ideal golok yang ideal sebenarnya jadi jadi dulu saya golok itu sejengkal satu jari sejengkal satu jari kebanyakan yang ditahui sejengkal tiga jari disini gak ada yang salah mau sejengkal dua jari mau sejengkal tiga jari mau sejengkal enam jari mau di dua jengkal dua jengkal enggak ada yang salah golok gak salah kita coba jelasin kenapa golok saya sejengkal satu jari coba ya sekarang ini menurut siapa dua jari coba bang roby jengkalin kenapa lo jangan ngomong lo sejengkal hampir tiga jari berarti sejengkal satu jari itu menurut siapa menurut siapa sejengkal tiga jari menurut siapa sejengkal tiga jari kalau masih kena kalau masih kena berarti harus dikasih sedikit nah itu benar cowok begini makanya kalau sejengkal satu jari bisa gak bakal kena kita sendiri itu doang dan bukan berarti yang sejengkal tiga jari saya gak bisa main bukan cuman untuk kemarinnya saya harus hati-hati karena masih belum sesuai sama saya buat buat teknik yang ngumpet-ngumpetan kan ngumpet disini taunya ini jadikan kalau udah ngumpet disini ayo kita mau kena kemari bisa atau kemari ditangkis bohong ini dari bawah bisa atau kemari atau dipengar bisa jadi lebih ke masalah kenyamanan waktu kita memuter begini semua bisa nah hakikat seliwa juga tuh seliwa kita dibilang wah kecepatan slow moving tuh kena gak nah seliwa disini juga jangan salah kalau aku gak kena sendiri lihat aman gak kena badan kita gak gak dibilang ngumpet udah ngintip nih ini ngintip terus main perang-perangan dah ya main perang-perangan ya ngintip begitu dia datang jod sama ini ngumpet bukan ngumpet takut tapi ini ngumpet buat kan gitu sama kiri juga ngumpetnya sama dan seliwa ini memang perlu dipelajarin di main ngumpet puter ini puter dan ngumpet ini makanya gak ada alasan nanti buat jenuh buat apa karena semakin kita puter biasanya kalau blok semakin kenal cara kita pindah tangan gitu ya kalau lempar-lempar itu styla kenapa harus puteran luar dan dalam yang kedua puteran slit yang ketiga tentang pembiasaan tangan slit jari dan pegang sempurna yang keempat itu posisi membenarkan posisi gagang yang kelima itu cara mindahin puteran tapi di posisi semula jadi nipu kalau dari sini ke sini seliwa seliwa luar kemari sama kesini tapi dari sini tetap di puter tapi lari kesini ini yang kelima baru janggling baru pindah tangan sambil mancat itu nanti kita coba coba jelasin nah sementara saya ngomong dulu oke apa kalian mau ditanyain lagi sambil santai kenapa bang beli golok yang beli bagian kalau yang ditanya kenapa saya pilih golok yang model jenis manonjaya ini manonjaya golok galongo manonjaya ini golok aja karena menurut saya saya bukan milih ini takdir saya ketemu sama si sangklung ini takdir kenapa saya bilang takdir karena yang disodorin cuma satu gak ada pilihan nah saya pengen coba maksimalin apa yang saya punya bukan mikir apa yang saya belum punya kalau gue punya itu gue bakal pilih enggak yang saya pikirin yang saya punya aja saya maksimalin kalau saya balikin lagi pertanyaan kenapa yang dipilih karena cuma itu yang saya punya terus ketika saya dikasih pilihan yang lain bisa aja sih cuma yang ini belum maksimal makanya kalau dikasih golok yang lain saya taruh termasuk golok yang dari guru saya juga saya taruh sesekali saya mainin tapi saya udah tengah nyaman ambas bentuk si sanggung yang kalau dicabut lurus agak keset kalau dicabut ngikutin sarung ikutin dilahnya lancar disitu ada satu teknik yang menurut saya bang kalau belajar sesuatu gampang itu abang bangga atau malah enggak bangga kalau gampang enggak bangga sih biasa aja biasa aja disini gitu sama kita kalau belajar sesuatu gampang kagak menarik justru karena nyar nyabut ini susah jadi alhamdulillah yang susah menubuh bisa itu lebih ke alasan kenapa saya megang golong ini dan kenapa saya sekarang pakenya ini terus bang kalau saya mau nanya dari pembicaraan tadi kenapa kok dijemkalin diantara abang nanto saya apa emang ukuran jengkalan tangannya atau bagaimana entah ada apa namanya mungkin apa namanya hitung-hitungan atau gimana iya semacam itu bang entah gimana jadi sejengkal satu jari sejengkal satu jari sama sejengkal satu jari apa beda artinya abang gak bisa pakai golok saya kamu pakai ini jadi setiap kita harus punya golok masing-masing sambil sambil kayak tegang apa disitu ada makna lain lagi itu makna kalau nyengkalan dulu saya pernah hitungan saya dirunggu kurang analitik berhati ke situ takut salah hati luar makanya kalau masalah sejengkal satu jari masalah safety masalah safety jangan sampai golok melupai diri kita sendiri itu jadi kita bukan ngebahas masalah gerak sekali lagi jadi kalau teman-teman yang kecewa saya mohon di hampura mau di skip silahkan memang di pertengahan obrol kita biasa suka ada gerak ini maklunya kalau mau out silahkan tutup videonya gitu saya takut ngecewain orang bener apalagi bang ini bang ini bang berarti masalah tetap yang tadi ini dia apa mungkin ada kesini saya dari pikiran abang tuh apa ini biar tidak didebat orang itu bang oke bang ngebutnya harus begini kantas ini kalau cabut begini susah kalau biar gak dicolong orang gitu bagaimana kan jatuhnya golokan perpanjangan tangan ilmu yang sebenarnya sebelum golokan silahkan biasanya kalau ngomong sambil duduk ini kita kasih sambil ikutin gak apa apa itu pertama golok yang mau dicabut siap perang teori ini bukan praktek kelihatan gak gak kelihatan loh gak apa nah mencabut golok itu jadi kenal omang dicabut susah bukan takut direbut bukan karena dia belum sampai kemarin kita biasa tangan kosong kan enggak bukan takut direbut cuman masalah kenyamanan kita waktu badu bobo pistol yang belum dikokang lebih ngeri ketimbang bobo pistol yang belum dikokang bener sama golok yang mudah keluar dikonci bener tapi mudah dibuka tapi dicabut masih nyambut cuma ini yang model lompong artinya kalau kita main ini belum keluar kecuali kita memang nyabut itu jadi masalah di penjelasan nanti ada edit penjelasan ayo beginilah coba jangan dikasih saya saya mau cabut ini saya pegang ini saya begini ya gue digina enggak usah diri nah kan ini ini jadi cabut cekal ya teman saya enggak jadi cabut tapi ini yang kita makan disini eh sorry enggak apa-apa sini keras sini disini kita takut kita lari karena larinya itu udah nutup semuanya udah nutup dan ini sangat enteng ketika kita gerakannya enggak di maaf artinya bukan lagi tentang golong tapi tentang silap nanti pun abang pasti paham bukan tentang putra nampak kemarin tapi tentang silap terakhir sebenarnya benar juga tapi bukan mas atribut orang yang gak mudah jatuh aja nah ini penjelasannya sebenarnya bisa-bisa saya sekali lagi jangan sampai ditolong mentah-mentah informasi ini silahkan dikaji lagi silahkan dirujuk lagi kepada gurunya masing-masing gitu bang mantep-masing ngopi lagi ngopi paham sama biasa beda bisa sama biasa saya cuma pengen bikin orang jadi biasa dan semua juga ada rumusnya nah pola-pola itu saya pribadi menggalinya saat sendiri tapi saya enggak berani bilang ini menemukannya yang saya temukan cuma hal-hal kecil yang pernah diajarkan oke salam saya tahu di terakhir putraan luar dikasih seluang buat pengukar kata kos dalam kos dalam dah baju keluarga terutunya dalamannya yang enggak bisa di teraka orang mumpetnya terus keduanya puteran 4 jari buat membiasain tangan buat bacok sesulang jadi dari sini enggak lewat kesono dari sini enggak ketahan karena ketika mulitakannya kita puter dan itu bisa diputer terus puter terus saja kalau tangan kita sudah mulai terbiasa makanya 3 jari dari sini wajib kumpul ini masa hayat buat ngilangin keseimbangan orang-orang kalau kita belum bacok dia sudah enggak seimbang alhamdulillah emang tujuannya buat ngilangin keseimbangan orang-orang yang ketiga tentang membiasakan kita tanjari yang keempat tentang merubah posisi tangan kalau bicara ayat perayat 4 bagian berbagian kita lagi main posisinya kita megang enggak pas ngebenerin di putaran 4 dari sini lari ke atas sempurna itu napa 5 itu yang tadi saya bilang dari sini enggak selamanya harus ke sini sudah menentukan arah dari sini lari lagi ke sini makanya kalau dibilang 5 5 menit terus tinggal yang ternam itu sebenarnya proses juggling ini proses pidah tangan sudah ngebiasain nyari peluang cara nangkep gagang tapi jugglingnya wajib jadi wajib karena kalau ini muter masih bisa kita tangkap apalagi ini cuma pindah ke sini doang tapi pertama belajar kan begini gitu kan rebut rebut tangkap pek rebut ini ini kita rebut ini ini dorong ini diputer kan larinya kesel masalah juga jadi itu cuma sebatas teori ratenya mahal gitu bang lanjut lanjut ya teman-teman ini cuma nakal-nakal nanyiin maka nakal-nakalin aja biar dia makin tertipu ngopi lah gitu bang kalau ente yakin sama yang boleh yakin ini bisa cuma kalau enggak selamat kasih satu salam salam itu nih kita kenalin kolom kita sendiri kita rabah diri kita sendiri kita introspeksi diri selamat kalau putaran kita begini ini buat abusi ada teknik ya ada bukan enggak kita dulang sabutin aja makanya selalu kemahri kalau kita kegang longok dari sini bukan yang dikuter dari sini mau dipegang berapa di sini kasar kalau ini udah di sini kita sabutin ini kenal semua minimal gak kenapun dilepas itu semua filosofi walaupun ada penjelasan tekniknya nah tak kira dari sekian banyak putra dari sekian banyak karakter dari sekian banyak teknik kegalinya dirampungin ke kembangan satu tanpa inspirasi saya terus langsung bang emang itu kalau kita udah benar-benar kenal udah benar-benar biasa semenem yang tadi baru kita tutup lagi sama kawan nanti ente udah gak perlu ngerti ini kalau ente puter patah-patah kagak benar-benar dimuter kayak tali itu bisa apa sih di tangan kita itu bisa berontak kapan aja bisa jatuh kalau ini udah bisa lambat tapi gak ada patah-patah guluk cuma 400-500 gram terus apa yang bikin jatuh kalau ini udah bisa lambat terus tinggal kecepatan ente atur ini bukan ini lagi enggak 2 kalau kita mikir ini gak bisa menangkap ya alhamdulillah sementara video saya sampai disini dulu mohon maaf kalau video ini tidak sesuai harapan karena sekali lagi beberapa kali tadi saya ingatkan saya cuma menjelaskan alasan-alasan kenapa golok harus jengkal satu jari dan penjabarannya juga hal-hal lain yang masih berhubungan dengan pelajaran golok gitu banyak ada lagi kan? cukup ya udah kejawab ya udah kejawab ya udah kejawab ya Pak Robi cukup ya udah boleh dikarahin kita selamat lagi ini ini tanda silat-silat gigit jangan digigit tangan saya mau digigit loh kalau enggak beracun ya pokoknya videonya sampai disitu dulu saya Herman Sudrajat Bin Muhammad Wahir abang Suhar Tanto atau abang Tanto orang condet sama abang Robi Tumewu iskandar Robi iskandar kalau ada salah-salah sikap salah-salah sifat kita dan risan ucapan kita minta dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wajillahi tobi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dobu dobu Terima kasih.